Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 Yang mana disini banyak sekali yang mempertanyakan ya Apakah beban mengajar di Dapodik misalkan tidak di Lier Itu berdampak ya Terhadap P2 dan P3 yang tidak bisa resume Atau misalkan Bapak Ibu tidak mengajar ya Terdata di Dapodik tapi tidak mendapatkan jam mengajar Apakah nantinya misalkan Bapak Ibu berstatus P2 atau P3 Apakah tidak bisa resume di portal SSCSN Nah jadi muncul pertanyaan Apa benar atau tidak Sebenarnya Bapak Ibu ya Hal ini sebenarnya kurang jelas menurut kami pribadi Karena ada dua sisi Ada dua sisi jawaban yang kami dapatkan ya Di satu sisi ada yang memang tidak bisa resume di tahun lalu Karena memang beban mengajarnya di Dapodik itu tidak linear Atau beban mengajarnya itu nol di Dapodik Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan jam di Dapodik Tapi dia tetap bisa melakukan resume di portal SSCSN Jadi intinya teman-temannya belum ada sama sekali ya Informasi resmi dari Kemendik Butristek Terkait kewajiban beban mengajar di Dapodik Yang tidak linear itu bakalan tidak bisa resume Atau anggaplah beban mengajarnya nol jam di Dapodik itu tidak bisa resume Sama sekali ya kami belum mendapatkan informasi langsung dari Kemendik Butristek Bahwa konsekuensinya itu adalah tidak bisa resume Terutama bagi P2 dan P3 Bapak Ibu Jadi intinya seperti ini ya Ada dua pendapat ya Satu mengatakan bermasalah Satu yang mengatakan tidak Bapak Ibu Jadi hemat admin disini kita ambil jalan tengah Sebaiknya ya di Dapodiknya Bapak Ibu itu Mengajarlah sesuai dengan ijasa Bapak Ibu Agar nantinya terdata di Dapodik ya Meskipun Bapak Ibu mengajar muluk Tapi jenis PTKnya itu adalah wajib wali kelas ya Kalau ijasa Bapak Ibu itu adalah PGSD Seperti itu kira-kira ya Nah jadi jangan biarkan ya Bapak Ibu mengajar nol jam di Dapodik ya Usahakan minimal ada jam yang bisa diajarkan Ada mapel yang bisa diajarkan Meskipun tidak linear dengan ijasa Tapi jenis PTKnya wajib linear Bapak Ibu Insya Allah nantinya Bapak Ibu tetap bisa resume Oke kita lanjut Nah disini ada yang berpendapat ya Anggaplah dia jam mengajar itu kurang Dia mengatakan seperti ini Ini persis yang kami alami Di SMA kami ada 6 orang guru honor P3 Yang tidak ada jam linear Bapak Ibu jadi tidak ada jam linearnya ya Dapodik kami nol jam P3K2 kemarin kami tidak bisa resume Karena tidak ada jam linear Sekarang di P3K3 Nasib kami juga seperti itu Nah bisa jadi Bapak Ibu ya Kemungkinan kenapa kasus ini terjadi Bisa jadi yang menjadi penyebabnya Bukan semata-mata karena Jam mengajar Bapak Ibu itu Di Dapodik tidak linear Tapi memang kemungkinan besar Bapak Ibu tidak bisa resume Karena memang formasi yang sesuai dengan Ijazah Bapak Ibu Itu kemungkinan penempatannya Sudah dikunci oleh P1 Kenapa sebenarnya mengatakan seperti itu Karena untuk penempatan Skala prioritas Kita tidak bisa mengandai-andai seperti ini Nah bisa jadi Formasi untuk P1 itu Dikumpulkan untuk P1 semua Sehingga secara otomatis Banyak P2 atau P3 Yang tidak bisa melakukan resume Kenapa bisa seperti itu Karena memang jam mengajar Bapak Ibu Karena memang formasi sudah diisi oleh P1 Atau memang Pemdanya itu tidak mengusulkan formasi Sesuai dengan ijazah linear dari P2 dan P3 Atau memang Pemdanya itu betul-betul memprioritaskan Agar yang diangkat dulu adalah P1 Jadi kalau misalkan kita menyalakan jumlah jam di Dapodik itu 0 jam Ataupun tidak linear Saya rasa kurang rancu sih sebenarnya teman-teman Artinya dalam artinya seperti ini Sama sekali belum ada pengumuman terbuka dari Kementik Butristek Terkait beban mengajar Yang mempengaruhi P2 dan P3 bisa resume Atau tidak Kemudian dari beberapa Pengalaman yang kami dapatkan Banyak yang jamnya tidak mengajar Jumlah jam mengajarnya itu kurang Atau bahkan 0 jam Atau tidak linear dengan apa yang diajarkan dengan ijazah Itu tetap bisa resume di portal SSCSN Salah satu kuncinya sebenarnya Bukan di bagian yang mengajar Tapi di bagian jenis PTK Nah jadi jenis PTK itu Bapak Ibu Bapak Ibu belum ketahui Apapun yang diajarkan yang tidak sesuai dengan ijazah Bapak Ibu tetap wajib memvalidkan ijazah Bapak Ibu Dengan jenis PTK yang tersedia Misalkan Bapak Ibu mengajar mulog di Dapodik Karena sudah full guru ASN Sedangkan jenis PTKnya Bapak Ibu itu Wajib guru kelas Kalau memang ijazah Bapak Ibu itu adalah guru kelas Atau PGSD Jadi menurut TAMI pribadi ya Untuk jam mengajar 0 jam Ataupun tidak linear Menjadi penyebab P2 dan P3 tidak bisa resume Ini sebenarnya belum ada informasi resminya Dari Kemendikbud Bapak Ibu ya Belum ada Yang kami pernah dengar itu minimal mengajarlah ya Dan terdata di Dapodik Ya 3 tahun terakhir Bapak Ibu Logikanya seperti itu Nah disini kita coba cek lagi Bapak Ibu ya Nah disini katakan Mau tanya Pak Gimana dengan yang ijazah PGSD Terus mengajar sebagai guru SD Guru kelas SD Namun muncul keterangan instansi Tidak membuka formasi yang Anda pilih Tapi kenyatanya formasi ada banyak di instansi sebut Jadi kemungkinan ya Meskipun Bapak Ibu PGSD Kemudian mengajar sebagai guru kelas Tapi tetap tidak mendapatkan Keterangan Tidak mendapatkan formasi Itu penyebabnya cuma satu Bapak Ibu Cuma dua Yang pertama itu kemungkinan ya Formasi yang diusulkan kemari oleh Pemda Itu tidak linir dengan ijazah Bapak Ibu Kemudian yang kedua Kemungkinan besar ya Formasi guru kelas SD Itu semuanya ditempatkan dulu Untuk P1 Sehingga secara otomatis Muncul keterangan seperti ini di instansi ya Itu yang wajib Bapak Ibu pahami Kemudian kita lanjut lagi Di sini sebagaimana informasi dari Ibu Hasna ya FGPPNS Tidak usah galau ketika hasilnya tidak tersedia formasi Itu bisa saja terjadi Jadi dari Ibu Hasna sendiri dari FGPPNS Juga tidak memfonis ya Karena dia mengatakan itu bisa saja terjadi Berarti ini masih semacam prediksi yang tingkat akurasinya Itu sekitar 99% Jadi masih ada sedikit yang seolah-olah belum memastikan Karena di sini ada kata Itu bisa saja terjadi karena Yang pertama itu adalah Kuota yang tidak maksimal Kemudian tidak megang kelas Atau jam linier kurang Kebutuhan di sekolah tersebut tidak ada Untuk mapel Anda Nah intinya ya Jadi yang masuk akal ini Bapak Ibu ya Kebutuhan di sekolah tersebut tidak ada memang Karena tidak tersedia untuk mapel kita Kemudian yang kedua adalah Kuota yang tidak maksimal Betul ya Apa yang dilakukan oleh PMD itu tidak maksimal Sehingga banyak guru honorer Yang kemungkinan besar belum bisa diangkat ya Kalau misalkan tidak megang kelas Atau jam linier berkurang Sepertinya itu bukan alasan Bapak Ibu Untuk tidak bisa resume di portal SSJSN Seperti itu kira-kira ya Oke Kemudian kita lanjut lagi Nah ini adalah contoh ya Pembagian jumlah rombongan belajar Dengan jumlah maksimum Peserta didik per rombongan belajar Jumlah rombongan belajar Usia 6.24 Jumlah maksimal di 28 Kemudian SMP MTS 3.33 32 Bapak Ibu silahkan perhatikan sendiri ini ya Kemudian kita lanjut lagi disini Nah ini adalah contoh ya Jam mengajar yang ada di Dapodik Bapak Ibu Ya jadi disini nantinya Itu Bapak Ibu Usahakan ambil yang sesuai dengan di jasa Tapi kalau misalkan Anggaplah Bapak Ibu adalah guru kelas PGSD Kemudian di sekolahnya itu Sudah tidak ada lagi formasi yang kurang Tidak ada lagi kebutuhan Maka nantinya Bapak Ibu Kemungkinan besar tidak bisa mengambil Formasi guru kelas di mata pelajaran Dapodik Jadi Bapak Ibu bisa ambil ya Matematika umum ya Bisa ambil ini Matematika umum atau mulog Tetapi meskipun sudah tidak linier Jenis PTK Bapak Ibu itu Harus tetap sesuai dengan Ijasanya Bapak Ibu sekalian Itu ya maksudan mim pribadi Jadi ijasa ya Ijasa terakhir Bapak Ibu dengan jenis PTK Itu wajib untuk relevan ya Seperti itu kira-kira Kemudian disini Kalau muncul notifikasi seperti ini Mohon maaf instansi tidak membuka Formasi jabatan Anda pilih Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini Kalau muncul notifikasi Mohon maaf instansi tidak membuka formasi Berarti memang formasi itu Kemungkinan besar sudah diisi oleh P1 Atau Pemdanya yang tidak mengusulkan formasi Sesuai dengan ijasa Bapak Ibu Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.